BDIP, CK Jarak dari Jokowi, ditulis oleh Adin dari Sewa.com Virus Corona masih saja menjadi isu paling fenomenal hampir 2 tahun terakhir Si Corona ini masih menjadi pembahasan tak berakhir Karena memang sampai saat ini virus super menyebalkan ini Belum juga musnah dari muka bumi ini Beberapa waktu lalu, beberapa negara sempat dikabarkan mampu menekan penyebaran virus Corona Bahkan Konon sampai membebaskan warganya untuk tidak memakai masker walaupun di luar rumah Hal ini tentu saja membanggakan dan membahagiakan Ternyata sekarang ini negara-negara yang dikabarkan berhasil malah mendapat serangan baru dari Covid-19 Seiring dengan lahirnya varian baru yang lebih ganas dan lebih menular Yaitu varian jenis Delta Bahkan Konon lahir lagi varian yang jauh lebih mengerikan yaitu varian Delta Plus Entah kapan dunia ini khususnya Indonesia bisa terbebas dari cemperaman virus Corona Salah satu penyebab utama Covid-19 sulit pergi adalah karena tidak kompaknya kita Antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan prokes demi terwujudnya bangsa yang bebas dari Covid-19 Di media sosial termasuk Facebook masih banyak warga yang nyenyir terhadap kebijakan pemerintah Berupa PPKM Darurat yang terus diperpanjang Padahal pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan berat hati Serta demi keselamatan masyarakat itu sendiri Sebagian masyarakat yang tidak mengerti justru menganggap bahwa terus diperpanjangnya PPKM Darurat Sebagai bentuk keinginan pemerintah untuk menyengsarekan rakyatnya Adanya anggapan ini, anggapan negatif dari masyarakat terhadap pemerintah Rupanya menjadi perhatikan dari segi politik PDIP selaku partai pengusung utama Jokowi ternyata menjaga jarak dengan Jokowi Karena takut ikut disalahkan soal penanganan Covid-19 yang sampai saat ini belum juga berhasil Normalnya partai pengusung harus selalu mendukung apapun kebijakan dari pemerintah Tetapi ternyata PDIP mulai membaca situasi lebih berhati-hati Apalagi Puan Maharani selaku putrimah kota PDIP Konon akan dijadikan capres di Pilpres 2024 nanti Hal ini terlihat dari baliho bergambar Puan Maharani di seluruh daerah Indonesia Seolah PDIP ingin mengenalkan Puan kepada masyarakat lebih luas Terbaru indikasi PDIP mulai menjaga jarak dari Jokowi adalah dengan perilaku kadernya Dua kader PDIP, FND Simbolan dan Masinton Pasaribu, kompak mengkritik pemerintah terkait penanganan pandemi Corona FND terang-terangan mengkritik Presiden Jokowi, sedangkan Masinton menyentil Luhut Binsar Panjaitan Ada apa di balik manuver FND dan Masinton? Tidakkan dua kader PDIP ini mencoba mencari langkah aman dengan tidak membela kebijakan pemerintah Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini secara membabi buta Sikap FND dan Masinton muncul karena PDIP melihat celah negatif dalam pendekatan pemerintah untuk menangani pandemi Corona PDIP disebut ingin sedikit menjaga jarak Hal itu mengedikasikan bahwa PDIP juga telah melihat sejumlah celah-celah kelemahan pendekatan pemerintah Baik dalam penanganan pandemi maupun penyelamatan ekonomi Selain itu, sepertinya PDIP mencoba untuk mengambil hati rakyat dengan memanfaatkan rasa kekecewaan masyarakat Terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi khususnya mengenai penanganan Covid-19 Rasa kecewa masyarakat ini dimanfaatin oleh PDIP dengan mengkritik, mengiringi kekecewaan masyarakat Sehingga diharapkan masyarakat yang kecewa bisa merasa terlindungi, didukung oleh PDIP melalui kadernya yang juga mengkritik kebijakan Jokowi Apalagi saat ini PDIP sedang mengambil langkah berani dan penuh risiko PDIP lebih memilih Puan Maharani menjadi capres dibanding kader PDIP lain yaitu Ganjar Pranowo Padahal Ganjar di berbagai survei merupakan kandidat capres dari PDIP yang mempunyai elektabilitas paling tinggi Karena Ganjar sudah sejak lama dikenal masyarakat, dua periode jadi anggota Dewan di pusat Dua periode jadi gubernur Jawa Tengah, selain itu Ganjar mempunyai karakter mirip dengan Jokowi Ganjar begitu dekat dengan banyak orang dari semua kelangan Di berbagai media sering terlihat bagaimana akrabnya Ganjar Pranowo dengan nenek-nenek, kepala desa dan lain-lain Tak heran elektabilitasnya begitu tinggi Langkah PDIP yang mencuekan Ganjar dan berusaha memajukan Puan seolah menyanyiakan elektabilitas Ganjar Yang tinggal memoles sedikit langsung jadi Dengan memilih Puan, PDIP harus berjuang lebih keras agar Puan bisa menyusul elektabilitas Ganjar Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Pengajaran Muldoko balas telak ngelesnya IJW Ditulis oleh Shardy dari Ziodagam Nama Muldoko disebut dalam Temuan Indonesian Corruption Watch atau IJW Yang dipublikasikan lewat situs resminya Ini terkait dengan sebuah artikel yang berjudul Polemik Invermectin berburu rente di tengah krisis Hasil penelusuran IJW menemukan dugaan Keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik dan pebisnis Dalam penggunaan obat Invermectin untuk menanggulangi COVID-19 Polemik Invermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan Demikian tulis IJW mengawali penjelasannya IJW mengaku menemukan potensi rinsiking dari produksi dan distribusi Invermectin Yang diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan Salah satu nama yang disebut adalah Muldoko IJW menggunakan dasar hubungan Muldoko dengan sejumlah pihak di perusahaan produsen Ivermectin PT Harsen Laboratories Perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti Ada salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara Salah satu pemilik saham PT Nurupaya Perkasat selain Sofia Koswara adalah Juanina Rahman Dan dia diketahui sebagai anak dari Muldoko Menurut IJW, Sofia dan Haryo Seno memiliki kedekatan dengan Muldoko Muldoko sendiri sudah membantah tudingan IJW tersebut dan melayangkan somasi kepada IJW karena ngawur dan menyesatkan Dia juga menanggapi soal temuan IJW terkait putrinya Juanina yang dekat dengan sejumlah pihak di PT Harsen Muldoko mengatakan anaknya tak punya urusan dengan PT Harsen Muldoko lalu menggandeng Oto Hasibuan dan meminta IJW mencabut pernyataannya Dengan ini saya meminta memberikan kesempatan kepada IJW dan kepada EGRI Satu kali dua penampaknya untuk membuktikan tuduhannya Bahwa kalian kami telah berburu rente dalam peredaran Ivermectin dan terlibat dalam bisnis Epoferas Jika IJW tidak meminta maaf atau mencabut pernyataan tentang temuan terkait itu dengan promosi Ivermectin dan bisnis ekspor beras Muldoko akan melaporkan IJW ke polisi Ada beberapa pihak yang membela IJW dengan dali pemberangusan hak berpendapat atau demokrasi Ini benar-benar beralasan yang kekanakan-kanakan Kemudian sebagai respon terhadap ultimatum dari Muldoko IJW beralasan memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah Oto Hasibuan lalu mempertanyakan pernyataan IJW soal mandat mengawasi pejabat publik IJW dapat mandat dari siapa sehingga berwenang mengawasi pemerintah Semua warga negara berhak melakukan pengawasan Tetapi jangan dengan dali pengawasan bisa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Kata Oto Tidak berarti bebas melakukan fitnah karena kita negara hukum Selama ini Pak Muldoko sering dituduh macam-macam Dalam kasus jiwa seraya dan asabri Apa yang disampaikan IJW bukan pendapat tetapi fitnah Dan Pak Muldoko tidak sekonyong-konyong melaporkan IJW Tetapi memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya Terutama tuduhan Pak Muldoko berbisnis beras Katanya Kalau Muldoko hanya membantah dan kemudian mengutuk Mungkin IJW bisa dipersepsikan benar Tapi Muldoko mengancam akan mempolisikan IJW Jika mereka tidak mampu membuktikan tuduhannya Artinya ini serius IJW akan berada dalam masalah besar jika tidak mampu membuktikan Apalagi kalau misalnya nanti kedapatan hanya bermodalkan dugaan Dalam membuat statement tersebut Ini simpel sebenarnya Kalau ada tuduhan Maka yang menuduh harus memiliki data dan bukti yang cukup Tidak boleh ada istilah cuci tangan Dengan bersembunyi dibalik dinding demokrasi dan hak berpendapat Apalagi menggunakan nama IJW Sebagai penerima mandat untuk mengawasi pemerintah Sungguh tak logis kalau misalnya kita menuduh tetangga mencuri Lalu mereka marah karena difitnah dan diminta buktikan Atau akan dilaporkan ke polisi Lalu kita protes karena itu adalah hak berpendapat Mandat ya mandat Hak berpendapat itu memang dijamin undang-undang Tapi tak ada undang-undang yang menjamin hak memfitnah Atau membuat statement yang kemudian tak bisa dibuktikan kebenarannya Ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum Tinggal kita melihat apakah IJW berani meladeni Dan menerima tantangan pihak Muldoko Protes dan membuat statement pembelaan tanpa pembuktian Hanya akan membuat mereka makin terpojokan Kalau IJW tidak bisa dibuktikan Maka persepsi buruk akan langsung menimpa mereka IJW membuat persepsi awal terkait Muldoko Kalau persepsi itu kemudian dilempar balik oleh Muldoko Dan IJW tak bisa mengembalikannya Kalian pasti sudah tahu endingnya seperti apa